Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video melampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan buat kalian semua yang baru aja gabung ke channel ini Langsung aja klik tombol subscribe-nya Bantu gue supaya gue bisa mencapai 1 juta subscriber di tahun ini Hari ini gue mau ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan hantu Jepang Dan kita udah sampai ke part 4 So buat kalian semua yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Langsung aja kunci kamar kalian Matiin lampu, pake headset Dan kita langsung mulai aja videonya Video yang pertama ini berasal dari rekaman video liburan keluarga di Jepang Yang sedang berwisata ke Disneyland Seperti biasa ya, kayak orang-orang pada umumnya Mereka datang ke situ, main dan pastinya di videoin buat kenang-kenangan Mereka sempetin buat nyobain semua wahana yang ada di Disneyland Termasuk juga sebuah wahana naik kapal di atas sungai Mereka sama sekali gak ngerasa ada yang aneh selama mereka berada di situ Tapi pas mereka pulang ke rumah Dan lihat lagi rekaman video mereka pas liburan itu Mereka baru sadar ada yang aneh Perhatikan baik-baik Gue gak tau ya kalian sadar atau enggak Persis di belakang bocah perempuan yang duduk di depan kamera ini Ada penampakan sebuah tangan yang muncul dari bawah kapal Penampakan tangannya itu aneh banget Warnanya pucat ke hitaman Dan sama sekali gak mirip kayak tangan orang normal pada umumnya Mereka kaget banget pas nonton video yang tadi Dan bahkan mereka tuh sempet nelfon pihak Disneyland Buat ngecek rekaman kamera CCTV pas mereka sedang berada di situ Barangkali aja mungkin ada orang atau pengunjung lain Yang mungkin jatuh ke sungai dan butuh bantuan Tapi sayangnya sama sekali gak ada yang notice Tapi pas dicek lagi rekaman kamera CCTV yang ada di situ Sama sekali gak ada penampakan tangan itu Keluarga ini semakin ketakutan Dan mereka yakin kalau di video yang tadi tuh Ada hubungannya sama fenomena paranormal Tapi setelah gue cari-cari lagi Gue nemuin sebuah video lain Yang juga diambil di Disneyland Pas sebuah keluarga sedang berlibur di sana Perhatikan baik-baik Gimana kalian sadar gak ada keanehan di video yang barusan Buat di video yang kedua ini Gue gak bakal kasih tau keanehannya dimana Tapi gue yakin banget Kalau misalkan kalian sadar Dan kalian tau keanehannya dimana Kalian bakal ngerasa video yang tadi tuh creepy banget Kalau diantara kalian udah ada yang nemuin Mungkin bisa bantuin buat share di bawah Bantuin temen-temen yang lain yang mungkin masih kesusahan Buat nemuin keanehannya yang mana Ada seorang pria yang abis kalah taruhan sama temennya Dan hukumannya Barang siapa yang kalah harus masuk ke hutan angker Yang udah mereka sepakatin Dan selama doi berada di situ Doi itu harus ngevideoin Nah cowok yang kalah ini Masuk ke dalam hutan itu dari siang sampai sore Video aslinya sih cukup panjang Tapi gue coba buat potong-potong Supaya kalian lebih nyaman nontonnya Sekarang coba deh Perhatiin video yang ini baik-baik Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih atas dukunganmu. 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 Awalnya mereka berdua itu kayak happy-happy aja gitu. Saling nangkut-nangkutin satu dengan yang lainnya. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah video mereka tuh kayak ngedenger ada suara-suara aneh yang sumbernya itu kayaknya gak jauh dari tempat mereka. Mereka coba buat cari-cari sumber suara itu di dalam rumah mereka. Tapi mereka justru nemuin sebuah guci kecil yang pas mereka buka ternyata isinya adalah tulang belulang. Mereka kaget banget karena mereka ngerasa di rumah mereka tuh sama sekali gak ada benda kayak gitu. Akhirnya mereka berdua itu panik dan mereka langsung buang benda yang tadi tuh keluar dari rumahnya. Abis itu mereka masuk lagi ke dalam rumah dan cuci tangan. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang sangat aneh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada sesosok kepala anak kecil dengan wajah yang babak belur dan hancur muncul persis di belakang salah satu cewek ini. Penampakannya itu cepet banget bahkan gak sampai sedetik. Dan pas kameranya dipending lagi sosok itu udah gak ada. Si cewek itu sama sekali gak sadar kalau di belakangnya ada sebuah penampakan yang terekam di kamera. Tapi cewek yang satunya yang megang kamera ini langsung sadar sama penampakan sosok bocah dengan wajah hancur yang tadi. Doi kaget dan ketakutan setengah mati. Doi bahkan langsung buru-buru buat ngajak temennya cabut keluar dari rumah itu malam itu. Video yang terakhir ini berasal dari rekaman kamera CCTV yang ada di sebuah pabrik garment di Jepang. Seorang manajer di pabrik itu bilang kalau pas malam akhir-akhir ini tuh sering banyak terjadi hal aneh. Mulai dari benda-benda yang bisa gerak sendiri sampai mesin-mesin yang ada di pabrik itu yang bisa beroperasi sendiri padahal karyawannya udah pulang semua. Terima kasih telah menonton! Kalian bisa dengerin ya cerita dari manajer pabrik ini. Doi bilang kalau dulu ada seorang bernama Miss Tanaka yang sudah bekerja di pabrik itu selama 20 tahun lebih. Dan Doi ini baru aja meninggal tahun lalu. Mesin jahit yang gerak sendiri tadi itu adalah mesin jahit yang dipakai oleh Miss Tanaka selama Doi bekerja di pabrik garment itu. Dan Doi sama sekali gak pernah berpindah dari mesin jahit itu. Selain itu ada juga patung manekin yang biasanya dipakai sama Miss Tanaka malam itu bisa geser-geser sendiri seolah kayak ada yang ngedorong. Banyak karyawan-karyawan lain yang bekerja di pabrik garment itu jadi ketakutan sejak banyak kejadian aneh di pabrik garment ini. Katanya kejadian yang tadi itu bisa terjadi karena adanya residual energy dari Miss Tanaka yang masih tersisa di pabrik itu. Jadi aktivitas-aktivitas yang dilakuin sama Miss Tanaka dulunya semasa hidupnya energinya itu masih tersisa sampai sekarang. So jangan heran ya kalau misalkan kalian kerja di kantor terus ada temen kalian yang dulunya suka siul-siul di kantor dan tiba-tiba Doi ini meninggal tapi kalian tuh masih sering denger suara siul-siul di kantor. Kalian udah tau kan jawabannya. Oke guys that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax